Menjadi pramugari adalah profesi impian banyak kaum hawa Tapi keinginan itu tidak diikuti dengan pengetahuan mengenai hal-hal yang berpotensi menjadi penyesalan nantinya Biasanya, jam kerja dari seorang pramugari sama dengan jam kerja seorang pilot Yakni maksimalnya 15 jam sehari dan dalam seminggu bisa sampai 3 kali terbang Maka totalnya bisa mencapai 45 jam per minggu Sedangkan karyawan kantor menghabiskan 8 jam kerja sehari yang mana selama seminggu mencapai 40 jam kerja 15 jam kerja pramugari tidak termasuk persiapan diri dan pesawat Bahkan maskapai Garuda di bawah kepemimpinan Ari Askara pernah memaksa pramugarinya kerja hingga 18 jam sehari Untuk memberikan pengalaman terbang yang lebih menyenangkan dan aman Pramugari menghabiskan banyak waktu dalam penerbangan untuk menjamin kenyamanan dan kebutuhan penumpang Tapi hal ini berpotensi membuat para pramugari kelelahan I have a super super early show today A lot of people are like they don't understand why I'm tired all the time That it's like a health issue and sometimes it can be Because I'm like like I said in one of my other vlogs I haven't been focusing on hydrating enough But this job is just tired like you know you get unusual sleep schedules And for example coming back home after 1am not going to bed until after 2am the night before last And then trying to like force yourself to go to bed early the next night And then having to wake up at 5am today So it's like sometimes it's just inevitable Something else I've noticed a lot of people seem to be concerned when I say that I'm tired Because I say that I'm tired after my walks Hal ini berbanding terbalik dengan keharusan para awak yang juga harus sigap di situasi genting Meskitalah dilatih sebelumnya Kelelahan ekstrim bisa saja membuat pramugari tidak fokus dalam menjalankan tugas penting itu Dan dampak paling buruk adalah melayangnya nyawa penumpang Jam kerja yang tinggi dan tekanan saat bekerja menjadi faktor tidak sehatnya gaya hidup dalam lingkungan para awak pesawat Mantan pramugari dari Singapore Airlines bernama Hillary membenarkan hal tersebut Minuman keras dan narkoba menjadi hal lumrah di kalangan para awak pesawat Mereka mengonsumsinya untuk menjaga performa saat mengudara Permintaan atasan pun sulit ditolak walaupun di luar kewenangan Ex-direktur utama PT Garuda Indonesia Ari Askara ditangkap setelah menyelundupkan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di dalam pesawat Ini sangat mustahil jika para awak pesawat tidak mengetahui aksi ilegal ini Persyaratan untuk menjadi pramugari memang berbeda-beda di setiap perusahaan maskapai penerbangan Termasuk larangan menikah Persyaratan ini lebih mengharuskan pramugari untuk menunda pernikahan selama masa kontrak berlangsung Bukan semata-mata melarangnya Terlebih hal itu telah diatur dalam undang-undang Jika status pramugari tersebut sudah menjadi pegawai tetap Maka keinginan untuk menikah dan berkeluarga dapat segera terwujud Karena sudah diperbolehkan untuk mengambil masa cuti menikah dan melahirkan Jika mengambil profesi sebagai pramugari Kamu akan sulit bertemu keluarga Pihak keluarga dari Alfiani Hidayatul Solikah Pramugari Lion Air yang ikut menjadi korban jatuhnya pesawat JT610 Mengaku anaknya belum pernah pulang semenjak menjadi pramugari Hal tersebut lantaran padatnya aktivitas pekerjaan Kerabat juga mengatakan Alfiani sering mengeluh lelah dan ingin pulang karena rindu orang tuanya Bahkan ketika ada anggota keluarga meninggal Seorang pramugari akan sulit pulang seperti yang dialami mantan pramugari bernama Casey So, um, my husband's grandfather passed away unexpectedly And it was like a flip switched at that point Where it was like all these things that had been adding up just came together And I decided this job isn't for me My, I wasn't with my family the day after we found out that his grandfather passed away I was, you know, hundreds of miles away And I probably, looking back, I probably should have called him to work And, you know, taken a couple days off for my emotional health Because it was, you know, a really rough time I should have taken off to be there for my family Because all I could think was my daughters are distraught You know, my husband's terribly sad And I need to be with them right now And I can't because I'm away Ada istilah di antara para awak pesawat yaitu SIA Atau Sorry I Apologize Ketika ada kesalahan atau kritikan dari penumpang Tuga seorang pramugari hanyalah minta maaf dan mengucapkan terima kasih Pramugari tidak punya kesempatan untuk menjelaskan Karena hal itu hanya akan dianggap sebagai sebuah penafian Selain itu, banyak hal yang harus dipatuhi penumpang Karena merupakan arahan dari lembaga penerbangan sipil Sehingga untuk menghindari konflik dan menunjukkan kepedulian Kata maaf menjadi sangat umum di ucapkan pramugari untuk tujuan tersebut Tanpa sadar, kehidupan awak pesawat dikelilingi oleh radiasi yang lebih tinggi Dibanding berdiri di samping reaktor nuklir Peningkatan radiasi terjadi seiring dengan meningkatnya ketinggian Di ketinggian tertentu, partikel dengan energi yang cukup Dapat menembus magnetosfir dan atmosfir Alhasil, potensi kerusakan pada jaringan DNA Menyebabkan kanker dan dimensia Menghantui para awak pesawat Jadi ini terus berhubung di sekitar 3.5-3.6 Itu sekitar 50 kali level radiasi yang biasanya Anda dapat di Melbourne atau Sydney Untuk informasi Anda, jika manusia berada di daratan Atmosfir, planet, dan medan magnet bisa melindungi dari tingginya paparan radiasi tersebut Resiko terkena kanker pada pramugari lebih tinggi dari populasi umum Hal itu berbanding lurus dengan masa kerja ketika menjadi pramugari Besar kemungkinan karena lamanya waktu tugas membuat pramugari lebih sering terpapar radiasi dari luar angkasa Kanker payudara dan melanoma menjadi yang paling banyak di derita pramugari Perempuan memiliki kepekaan yang lebih besar terhadap efek negatif dari radiasi luar angkasa Dibandingkan dengan rekan awak pria mereka Payudara dan ovarium lebih berpotensi terkena kanker ganas karena paparan radiasi Selain terpapar radiasi luar angkasa Tuntutan pekerjaan pramugari seperti jam kerja yang tidak menentu karena melewati berbagai zona Bisa membuat kesehatan reproduksi mereka terganggu Hal tersebut dikenal dengan nama gangguan sirkadian Center for DC Control menyebutkan gangguan jam biologis dan siklus tidur dapat menyebabkan lebih dari sekedar masalah tidur Ini juga dapat mengubah kondisi dan proses normal dalam tubuh Termasuk masalah reproduksi dan gangguan kadar hormon Masalah utamanya adalah memang gangguan tidur Oleh karena itu, CDC menyarankan untuk tidur lebih awal saat hari libur untuk mengurangi kerusakan berlebih pada tubuh Hampir semua maskapai penerbangan memberi izin pramugari yang hamil untuk bertugas Asalkan batas usia kehamilan tidak melebihi 8 bulan dan membawa surat fit to fly dari dokter Namun pekerjaan ini akan membuat mereka keguguran Hasil penelitian menunjukkan bahwa pramugari yang terbang lebih dari 15 jam selama jam tidur normal pada trimester pertama meningkatkan resiko keguguran Selain itu, resiko terkena paparan partikel matahari yang otomatis meningkatkan pula tubuh dan janin yang terkena radiasi akan memperburuk keadaan Angka keguguran pada pramugari lebih tinggi 2 kali lipat dibanding populasi umum Dalam perjalanan yang lama, juga mengharuskan pramugari tahan menggunakan high heels Ditambah lagi, mereka harus kuat berdiri dan membungkuk Resiko jika terlalu lama menggunakan high heels bukan hanya pegal-pegal Saat menggunakan high heels, beban tubuh akan sepenuhnya berada di tumit Untuk menyeimbangkannya, lutut terpaksa bergerak maju Hal ini akan membuat lutut mendapat tekanan ekstra yang lama-kelamaan akan menimbulkan penyakit radang sendi Profesi pramugari didominasi oleh perempuan dan kebanyakan memiliki paras yang menawan Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan pendekatan dalam memberikan perhatian pada penumpang Akan tetapi, terdapat saja oknum yang justru mencoreng nama baik pramugari Dengan menekuni bisnis lendir dan atau pemuas napsu para pilot Seorang pramugari berinisial S diminta pacarnya berinisial CA yang berprofesi sebagai pilot Untuk menggugurkan kandungan dari hasil hubungan mereka Tak hanya itu, S juga membeberkan penganiayaan dari CA hingga dia menderita memar Terima kasih telah menonton!